Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, aku Karina, siswa SMK Negeri Satu Ciamis dari kelas 12 jurusan multimedia yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis atau yang lebih kenal dengan BPKD. Nah, sebetulnya gedungnya itu di rumah, jadi kita jalan-jalan sempit, jadi kita lewat pintu masuk sana. Nah, dan perlu teman-teman tahu gedungnya itu berhadapan dengan Satuan Polisi Ramang Praja dan juga itu adalah BPN atau Badan Pertanahan. Nah, dan ini dia tempat aku PKL. Nah, terjauh sih dari jalan keluarnya, jadi kita olahraga sedikit. Nah, dan sekarang aku udah sampai di tempat PKL aku. Nah, ini dia tulis. Sekarang aku mau masuk ke ruangan tempat aku PKL. Oh iya, jadi dari sekolah itu tentunya aku PKL disini gak sendirian, tapi ada juga dari jurusan akutansi dua orang. Nah, tapi kita itu ditempatkan di ruangan yang berbeda-beda. Kalau aku ditempatkan di sub-bagian perencanaan atau program. Nah, ini dia ruangannya. Hai teman-teman semuanya, yang pertama yang ingin aku bahas yaitu mengenai PKL itu sendiri. Apa sih itu PKL? Kalau kita artikan secara umum, PKL merupakan bagian dari proses pembelajaran pada sekolah menurut jurulan atau SRA yang mana melibatkan masyarakat prosesnya di tempat kerja. Atau dengan kata lain, perserta didik ditempatkan, juga dikenalkan, bahkan terjuni langsung pada dunia kerja sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing, guna menjembatani antara keilmuan teoretik dan juga terdapat. Ada pun tujuan dari pelaksanaan PKL itu sendiri, yaitu tentunya pasti untuk memberikan perserta didik pengalaman kerja secara nyata atau langsung agar ketika mereka lulus, mereka menjadi lulusan yang kompeten di bidangnya masing-masing dan dapat bersaing pada dunia kerja yang mungkin saat ini semakin ketat. Yang kedua, yaitu untuk menguatkan kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Yang ketiga, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada perserta didik untuk menginternalisasikan nilai-nilai positif ke dunia kerjaan. Nah, sebelum masuk ke video intinya, aku ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mengenal lebih dekat mengenai BPKD Kabupaten Kiakas terlebih dahulu. Nah, ini videonya. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis terletak di Komplek Berkantoran Jalan Dr. Andes Haji Sujud No. 5A Kirtasari, Ciamis. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Sesuai Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Nah, sekarang sudah ada sedikit gambaran kan mengenai apa itu BPKD dan apa tugasnya? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai kegiatan apa aja sih yang aku lakukan selama PKL Ketangopi 40-an ini. Nah, di video kali ini aku ingin membahas mengenai kegiatan yang memang aku rutin aku lakukan setiap harinya. Oke, yang pertama itu aku ditugaskan untuk meng-inputkan surat dari surat masuk atau keluar ke dalam aplikasi pengelolaan surat guna untuk mengelola data surat agar lebih terorganisir dan juga mempermudah dalam pembuatan laporan. Nah, yang kedua itu tentunya sebelum aku meng-inputkan suratnya lagi ke dalam aplikasi, biasanya suratnya itu disekankan dulu agar suratnya berbentuk skopi dan mempermudah dalam pembuatan. Yang ketiga yaitu pada awal Oktober, aku dipindahkan ke bagian sekretaris pribadi yang disitu aku ditugaskan untuk mempotongi surat, memposisikan surat dan juga mengagendakan surat untuk mereka. Nah, disini dulu aku hanya satu hari ini pertimbangkan, jadi setelah satu hari itu aku kembali lagi ke rutinitas awal aku. Tentunya pasti ada yang bertanyakan mengenai hasil apa aja atau hal apa aja sih yang aku dapatkan selama PKL kurang lebih 4 bulan ini. Tentunya banyak sekali yang aku dapatkan, kalau aku ciptakan di video kali ini mungkin video ini akan menurut panjang. Tapi tentunya selain hard skillnya tadi, aku juga secara tidak langsung diberikan pengajaran mengenai hard skill apa aja sih yang harus aku kuasai ketika aku terjun langsung bergerak kerja nantinya. Jadi antaranya... Sebelum aku tutup video ini, aku udah nyiapin video di mana aku mengencanai pembimbing dari instansi mengenai penilaian beliau selama aku PKL. Ini dia kenyanya. Sebelumnya saya inginkan bahkan kalau saya disini sebagai jabatan fungsional perencanaan di badan korang-korang daerah. Orang-korang daerah, orang-orang daerah, orang-orang daerah, orang-orang daerah, orang-orang daerah, orang-orang daerah. Pesan dan pesan kami kepada siswa PKL yang jelas pertama, pincangkan bagi kemampuan, skill, dari apa namanya pertama disini kita terjadi usaha. Kita melihat daripada Betron sebagai tahu dari jurusannya kan, Neng Karina itu jurusan multimedia. Tapi memang kenyataan yang ada di dunia pekantoran itu, itu pekerjaannya bukan cuma multimedia. Kita tidak ada atisasi peluang-peluang, ada media itu sebagai perencana, dan putih media itu sebagai penghukum. Nah, pesan dan pesan kami yang jelas agar lebih dipikirkan, walaupun memang sekarang, kalau dari hasil pengamatan kami, Neng Karina itu sudah tergolong mumpuni untuk apa namanya pekerjaan atau game peluang-peluang yang telah diberikan kepada kami. Nah, skill yang lain, yaitu atisasi, secara pengalaman itu sangat berbaik-baik untuk kemudian, menurut ke depannya, untuk sebagai dalam pekerjaan atau mungkin di meneruskan di dalam kejahat yang lebih kecilan. Mungkin itu aja video yang bisa aku sampaikan mengenai pengalaman pekerjaan itu. Semoga bermanfaat dan setidaknya bisa menjadi insight untuk teman-teman yang mau melaksanakan PKL atau untuk adik-adik yang mau mencari gambaran mengenai apa sih itu PKL. Sebelumnya, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.